Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memutuskan untuk mencoret Elkan Baknot dan Dimas Derajat Jelang melawan Brunei Darussalam pada laik kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Hassanal Bolkiah, seri Begawan, Selasa, tanggal 17 Oktober 2023. Ternyata, ada penyebabnya yang membuat Shin Taeyong tidak memainkan dua pemain itu. Sebelumnya, Shin Taeyong memutuskan membawa 25 pemain Timnas Indonesia untuk melakoni lagat tandang melawan Brunei Darussalam. Dari 25 pemain itu, hanya Marcelino Ferdinand yang tidak dibawa ke negeri para Sultan. Ini karena kondisi Marcelino yang masih belum pulih dari cedera hamstring. Marcelino pun tetap berada di Jakarta bersama dokter Timnas Indonesia, Sharif Ali. Ini untuk kedua kalinya Marcelino Ferdinand absen membela Timnas Indonesia bertanding melawan Brunei Darussalam. Sebelumnya, pemain KMS KDNZ itu juga absen pada laik pertama. Kondisi para pemain Timnas Indonesia jelang pertandingan laik kedua cukup baik. Sayangnya, ketika mau pertandingan kondisi Elkan Baknot dan Dimas Derajat menurun. Shin Taeyong mencoba berkoordinasi dengan kedua pemain tersebut. Tentu saja pembicaraan dilakukan bersama dokter Timnas Indonesia. Hasil pembicaraan, Shin Taeyong memutuskan untuk mencoret Elkan Baknot dan Dimas Derajat. Shin Taeyong memang harus mencoret dua pemain itu karena hanya 23 nama yang bisa bermain melawan Brunei Darussalam pada laik kedua. Shin Taeyong tetap memasukkan Edo Febriansyah dan Rafael Struik yang sebelumnya absen pada laik pertama karena cedera. Meski begitu, kedua pemain itu juga tidak bermain dalam laik kedua semalam. Pencoretan Elkan Baknot dan Dimas Derajat ini tentu ada alasannya. Penyebabnya lantaran kedua pemain itu tidak siap untuk menjalani pertandingan. Kepastian ini disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Rekan Shin Taeyong itu mengatakan tidak bisa memaksakan Elkan Baknot dan Dimas Derajat untuk bertanding. Ia benar kemarin Elkan Baknot dan Dimas Derajat tidak bisa bermain. Ini karena ada masalah dengan kondisi dari kedua pemain itu. Sehingga mereka membutuhkan waktu untuk recovery, ucap Nova Arianto saat dihubungi bolasport.com, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Meski tanpa Elkan Baknot dan Dimas Derajat, Timnas Indonesia tetap pesta gol ke gawang Brunei Darussalam. Tim Merah Putih sukses meraih kemenangan dengan skor 6-0 atas Brunei Darussalam. Sebelumnya pada leg pertama, Timnas Indonesia juga menang 6-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Dengan begitu, Timnas Indonesia menang agregat 12-0 atas Pasukan Lebah. Kemenangan itu sukses membawa Timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda tergabung ke dalam grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina.